Warganet mendadak dibuat terkejut dengan beredarnya foto Gary Iskak terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Hingga kemudian diketahui bahwa ternyata ia tengah menderita kanker hati. Kondisinya pun terlihat memprihatinkan. Seperti apa? Simak cerita lengkapnya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari aktor Gary Iskak yang dirawat di rumah sakit. Hal ini diketahui dari foto yang beredar di media sosial. Dalam foto, Gary tampak terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Selain itu, kondisi Gary tampak memprihatinkan. Pemain film The Bee Gees itu pun terlihat lebih kurus. Bahkan dalam potretnya terlihat pula ada selang yang terpasang di hidung Gary. Sementara itu, istri Gary, Richa Novisa, tak menjawab secara gamblang saat ditanya mengenai foto yang beredar di media sosial tersebut. Richa mengaku belum bisa menjelaskan penyakit yang diderita sang suami. Meski begitu, Richa memohon doa terkait kondisi Gary saat ini. Di sisi lain, Richa sempat mengunggah foto tengah menggenggam tangan Gary sebagai bentuk dukungan dan memberikannya semangat. Ia pun tak ketinggalan menuliskan ungkapan rasa cintanya pada pria 47 tahun itu. Hingga kemudian, terungkap bahwa ternyata Gary menderita sakit kanker hati. Hal ini diketahui dari postingan Instagram story pemain FTV, Vera Chang. Dalam unggahannya, Vera mengunggah postingan akun Facebook bernama Toto Sugriwo yang membebarkan kondisi Gary. Sementara itu, sang manajer, Ais, membenarkan kabar tentang sakit yang diderita Gary Iskak. Ia meminta doa agar sang artis lekas sembuh. Ais juga mengatakan bahwa Gary dilarikan ke rumah sakit pada Kamis malam. Kini, kondisi Gary pun sudah membaik.